Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno menemukan video capres nomor urut 02 dipersepsikan sebagai kaum Nasrani BPN menyebut, video tersebut sudah disebar dan ditonton jutaan kali di media sosial Dalam video berdurasi 1 menit 19 detik ini Prabowo tampak menempelkan kedua telapak tangannya Yang seolah-olah dipersepsikan sedang memanjatkan doa Ada juga gambar salib dalam senet tersebut Pada sene lainnya Prabowo ditampilkan menghadiri acara perayaan Natal hingga berziarah ke makam pejuang Joao Tavares Di Atambua, Nusa Tenggara Timur NTT Titik Lagu rohani yang isinya memanjatkan pujian dalam agama Nasrani diputar hingga video ini selesai BPN menyebut, video Prabowo dipersepsikan Nasrani adalah bentuk kampanye hitam Black Champagne Titik BPN Prabowo menduga video ini disponsori Kami menemukan video kampanye hitam terhadap Pak Prabowo Di mana Pak Prabowo dituduhkan atau dipersepsikan sebagai seorang Nasrani atau Kristen Dan video ini dibagikan atau di-share di Facebook dan sudah menonton lebih dari 1,2 juta orang Dan ini diduga adalah video yang disponsori Ujar juru bicara BPN Prabowo Sandi, Andre Rossiade kepada wartawan Kamis Tanggal 14 Maret tahun 2019 Titik BPN Prabowo menyebut video kampanye hitam terhadap Prabowo ini memakan biaya sekitar Rp 8 miliar BPN Prabowo menunggu pihak Facebook FB kurung tutup Polri dan bawah selu bergerak mengusut video ini Pertanyaannya, kenapa Facebook membiarkan kampanye hitam ini berjalan? Dengan jumlah uang Rp 8 miliar ini Ada indikasi kampanye hitam yang terstruktur, sistematis, dan masif Jauh lebih bahaya dari emak-emak yang ada di Karawang Kenapa bawah selu dan cyberkrimen Polri belum bergerak? Kenapa Facebook juga membiarkan kampanye hitam ini? Tentu ini jadi pertanyaan bagi rakyat Indonesia yang ingin pemilu yang jujur Bersih dan berkualitas Kata politikus Gerindra ini Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!